Menengok lagi gaya hijab Michelle Obama di Masjid Istiqlal. Di tengah kemeriahan Lebaran 2017, sorotan juga tertuju pada keluarga Barack dan Michelle Obama yang saat ini berada di Bali. Sebelumnya saat berkunjung ke Indonesia tujuh tahun lalu, Michelle Obama sempat menyedot perhatian lantaran memakai hijab. Saat masih menjabat sebagai Presiden AS, Barack Obama beserta Michelle pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada November 2010 silam. Dalam kunjungan itu, mereka sempat menyambangi Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Michelle Obama berhijab saat mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta 2010 lalu. Didampingi mendiang Prof. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub, imam besar Masjid Istiqlal kala itu, Barack dan Michelle Obama lalu berkeliling untuk melihat lebih dekat masjid yang dibangun pada 1951. Menginjakan kaki di masjid, Miele Obama pun menyesuaikan gaya berbusananya. Ibu dua anak itu tampil konservatif dalam balutan busana tertutup. Tampak blos dan celana panjang hijau muda bersiluet lose atau longgar rancangan Stephen Burrow membungkus tubuh tinggi dan tegap Michelle. Berikut kerudung bermotif tutul yang dihiasi di Tail Fringe. Kerudung tersebut diketahui merupakan koleksi scarf dari label Profa yang ketika itu dibanderol seharga 400 dolar. Coba kalau beli di Tanah Abang, duit segitu bisa dapat tiga kantong kresek gede tuh. Penampilan tersebut sempat menjadi perbincangan hangat netizen di Twitter. Banyak di antaranya yang bertanya muasal kerudung tersebut. Tak sedikit yang menduga Miele diberi kerudung itu saat masuk ke Istiqlal. Namun menurut Ali, Michelle Obama sudah memakai kerudung gitu keluar dari mobil yang mengantarnya. Saat ini keluarga Obama berada di Bali hingga 28 Juni mendatang. Perjalanan lalu dilanjutkan ke kota Gudek, Yogyakarta. Sebelum akhirnya, The Obamas bertolak ke Jakarta. Di ibu kota, Presiden ke-44 As itu akan berpidato di Kongres Diaspora Indonesia ke-4 pada 1 Juli. Terima kasih telah menonton!